Perang Maha Dasyat Negara Islam Arab Bisa Meletus Kera-Gara Israel Perjanjian damai antara Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan Israel tak hanya menemui banyak kecamat. Dampak dari perjanjian dua negara-negara kerajaan itu diprediksi bisa jadi pematik perang mahadasyat antara negara-negara Islam di Jazira Arab. Dalam berita FIFA Militer Jumat 14 Agustus 2020 lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengungkap bahwa Perdamaian Israel dengan Uni Emirat Arab adalah hasil dari operasi senyap, badan intelijen Israel yang disebut Mossad. Bukan cuma Uni Emirat Arab, Bahrain pun pada akhirnya sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan negara Zionis itu. Tak cuma Bahrain dan Uni Emirat Arab, Israel lebih dulu berdamai dengan dua negara Arab lainnya yaitu Mesir dan Jordania. Hubungan Israel dan Mesir menjadi normal setelah perjanjian damai kedua negara pada 1979. Sementara Jordania sepakat berdamai dengan Israel pada tahun 1994. Pernyataan mengejutkan diungkap Netanyahu pada akhir Agustus 2020 lalu. Menurutnya Israel tak cuma melakukan pertemuan dengan empat negara tersebut, akan tetapi ada sejumlah negara Islam Arab lainnya yang sudah membuka diri dengan Israel dalam upaya perdamaian. Banyak pertemuan lain dengan para pemimpin Arab dan lain Islam diadakan yang tidak diumumkan. Para pemimpin ini menyadari bahwa kepentingan vital mereka terletak pada menormalisasi hubungan dengan Israel, ujar Netanyahu dikutip FIFA Militer dari New York Times. Dari pernyataan Netanyahu, perdamaian Israel dengan Mesir, Jordania, Uni Emirat Arab dan Bahrain berisiko tinggi terhadap meletusnya konflik horizontal antar negara-negara Islam jasir Arab. Bagaimana tidak jika keempat negara tersebut bersedia membuka diri dengan Israel, hal itu tidak berlaku bagi Iran? Dalam berita sebelumnya, Garda Revolusi Islam Iran atau ARJC menyatakan dengan tegas, kecaman terhadap Bahrain dan Uni Emirat Arab tak segan. Uni Emirat Arab menyebut kedua negara itu sebagai pengkhianat. Kesepakatan itu adalah kebodohan historis dan jelas merupakan sebuah pengkhianatan. Itu akan mempercepat permusuhan dan juga pemusnahan Israel. Bunyi pernyataan Garda Revolusi Iran dikutip FIFA Militer dari Middle East Eye. Iran di bawah komandu pemimpin tertinggi Revolusi Ayatollah Khomeini dan Presiden Hassan Rouhani kerap melontarkan ancaman kepada Israel. Sikap Iran tidak lepas dari solidaritasnya terhadap perjuangan rakyat Palestina. Perlawanan Iran terhadap Israel terlihat di Suriah, di mana pasukan pemberontak yang dimobilisasi Teheran kerap terlibat pertempuran dengan pasukan Israel di dataran tinggi Golan. Pun di perbatasan Lebanon, pasukan Hispullah yang berafiliasi dengan Iran juga sering melakukan konfrontasi dengan tentara IDF atau tentara Israel. Tak hanya itu, Turki juga jadi salah satu negara yang sangat berlawanan dengan Israel. Turki dan Iran sebelumnya sempat meresmikan koalisi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam perlawanan terhadap rezim Sionis Israel. Kami mungkin akan menangguhkan hubungan diplomatik atau menarik duta besar kami dari Uni Emirat Arab. Karena kami akan mendukung rakyat Palestina. Kami tidak membiarkan Palestina dikalahkan atau membiarkannya dikalahkan, ucap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dikutip dari Ahwal News. Sejumlah konflik yang membuat negara-negara Islam Jazeera Arab saling mencatuhkan terlihat ada perang Israel di belakangnya. Oleh sebab itu, tidak salah jika muncul sejumlah dugaan bahwa perdamaian antara Israel dengan Bahrain dan Mesir bisa mematik perang antara negara-negara Islam Jazeera Arab. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Langkah Bahrain untuk sejarah resmi menjalin hubungan dengan Israel tidak dapat terjadi tanpa lampu hijau Arab Saudi. Langkah lain dalam apa yang para pengamat sebut sebagai normalisasi alternatif hubungan Riyad dengan negara Yahudi itu. Bahrain pada hari Jumat menjadi sekutu teluk kedua Arab Saudi yang mengumumkan rencana untuk meresmikan hubungan dengan Israel selama sebulan terakhir setelah sebelumnya Uni Emirat Arab. Langkah tersebut menyoroti potensi peran Riyad yang sejauh ini menangkis tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengikutinya. Perkembangan tersebut yang disebut Trump sebagai benar-benar bersejarah tidak mungkin terjadi tanpa dukungan diam-diam dari Riyad yang memegang pengaruh besar atas Bahrain. Arab Saudi, ekonomi terbesar di dunia Arab termasuk di antara kekuatan teluk yang menjanjikan bantuan keuangan sebesar 10 miliar dolar Amerika pada tahun 2018 untuk Bahrain yang kekurangan uang. Dan pada tahun 2011 mengirim pasukan untuk menopang keluarga yang berkuasa setelah fenomena Arab Spring. Saya percaya bahwa kerajaan Bahrain berkonsultasi dengan Saudi mengenai keputusan itu untuk menghormati mereka, kata Mark Zainer, seorang rabi Amerika yang merupakan penasehat Raja Bahrain kepada IFP. Pemerintah Bahrain sangat menghormati posisi Saudi selama proses ini imbuhnya seperti dilansir dari France 24 pada Minggu 13 September 2020. Para pejabat Saudi secara terbuka tetap bungkam atas perkembangan tersebut, tetapi sumber yang dekat dengan pihak berwenang mengisaratkan itu adalah konsesi untuk Trump setelah dia memberikan tekanan besar pada Riyad untuk membentuk hubungan diplomatik dengan Israel. Di samping itu, Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menganggap perjanjian normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Bahrain sebagai langkah maju menuju perdamaian di wilayah tersebut. Hal itu diungkapkan pada Jumat 11 September 2020 sebagaimana dilansir dari Anadolu Agency pada Sabtu 12 September 2020 lalu. Saya menghargai langkah penting ini untuk membangun stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah dan dengan cara yang mencapai penyelesaian yang adil dan juga permanen untuk perjuangan Palestina. Dia juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan langkah tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan Bahrain dalam momen peringatan 11 September 2001 atau 9-11. Kedua negara dilaporkan bakal menandatangani perjanjian itu dalam upacara yang berlangsung di Gedung Putih pada 15 September nanti sebagaimana dilansir dari IFP. Bahrain menjadi negara kedua di kawasan Teluk Arab yang menjalin pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel setelah Uni Emirat Arab. Di sisi lain, Kepentrian Luar Negeri Turki mengecam keras keputusan Bahrain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Dilansir dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Turki menambahkan kesepakatan tersebut akan memberikan pukulan baru bagi upaya membela perjuangan Palestina. Ini selanjutnya akan mendorong Israel untuk melanjutkan praktik tidak sah terhadap Palestina dan upaya untuk menjadikan pendudukan tanah Palestina permanen, tulis Kementerian Luar Negeri Turki dalam sebuah pernyataan. Selain itu, Iran turut menyatakan bahwa langkah Bahrain untuk berdamai dengan Israel berarti akan terlibat dalam kebijakan negara tersebut yang mengancam keamanan regional. Langkah memalukan Bahrain mengorbankan perjuangan Palestina dan perjuangan selama puluhan tahun demi pemilihan Amerika Serikat. TV Iran mengutip pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran.